Coba bayangkan betapa menjenuhkannya bila semua perempuan harus punya rambut yang lurus, hitam dan panjang. Tak ada yang harus seragam di penampilan kita. Kita dibekali sesuatu yang seringkali lebih cantik dari yang kita duga. Kamu yang keriting, kribu atau memutuskan punya potongan super pendek, kenapa harus terganggu dengan ekspektasi orang lain? Kekayaan ekspresi itu punya pesonanya sendiri. Toh fungsi rambut tak sekedar estetika belaka, melainkan identitas yang melekat kuat. Warna rambut menggambarkan kepribadian, gaya rambut menunjukkan keseharian, bahkan seuntas rambut bisa mengungkap asal-usul kita sebenarnya. Rambut bukan benar-benar mahkota apabila perempuan tak bisa percaya diri mengekspresikannya. Mayoritas perempuan ingin tampil cantik dan tak ada yang salah dengan itu. Yang penting, jangan mau didikte oleh ukuran cantik yang dibuat orang lain. Ambil definisi kecantikanmu sendiri. Standar kecantikan yang tak memanusiakan kita sebagai perempuan sudah seharusnya ditinggalkan. Yang lebih penting lagi, sudah saatnya kecantikan diperluas tidak hanya tentang sesuatu yang bersifat bawaan dari lahir, karena itu akan membuat kecantikan semata kata benda. Kecantikan seharusnya juga kata kerja. Seseorang menjadi cantik karena tindakannya, karena perbuatannya, karena aktivitasnya. Barang siapa yang mampu berbuat baik kepada sesama, sanggup menggerakkan sekitar untuk melakukan hal-hal bajik, bisa memperlihatkan kerja-kerja konkret yang mengubah dan menggubah. Itulah secantik-cantiknya perempuan. Kecantikan tak semata kualitas bawaan yang melekat pada seseorang, melainkan juga energi yang menyebar dan dirasakan di sepulingnya. Dengan itulah, kecantikan akhirnya menjadi berdampak. Cantik itu berani punya mimpi dan ambisi, tapi juga kemurahan hati dan empati. Sebab perempuan memang bukan pemandangan, dan kecantikan bukan untuk diperlombakan. Terima kasih telah menonton!